Ya Pak Bisa, kita masih bersama Kusno Prasetya, Ketua Program Sudi Sistem Informasi UPH. Pak Kusno, kalau kita lihat bisnis startup digital ini merupakan kolaborasi dari sejumlah sektor. Kita sebut saja misalnya ekonomi, teknologi, promosi, dan masih banyak lagi. Bagaimana kemudian kita melakukan strategi bisnisnya, Pak Kusno? Nah, sebenarnya kan kalau kita kembali lagi kepada apakah bisnis startup digital itu. Itu kan sebenarnya bisnis startup yang memanfaatkan teknologi. Nah, pada zaman sekarang ini teknologi sudah dimanfaatkan atau ada di mana-mana. Justru kita sekarang mungkin rasa tidak mungkin ya melihat satu bisnis itu bisa berjalan tanpa teknologi. Nah, kalau ditanya bagaimana kolaborasinya itu sebenarnya kita bisa bilang bahwa strateginya itu kita harus mempertemukan antara bisnis-bisnis tersebut supaya punya kesempatan untuk melihat satu sama lain. Dalam hal ini ya, kalau kita misal lihat tren yang sudah ada ya, co-working space misalnya. Dalam hal ini, dalam satu tempat ada banyak bisnis startup digital maksud saya. Jadi, mereka bisa saling bertemu. Mereka dari situ bisa saling kolaborasi. Ya, Anda mengatakan co-working space ini adalah ajang kolaborasi begitu ya, Pak Kusno. Bagaimana kemudian perannya ini berdampak besar begitu dalam pertumbuhan bisnis digital startup ini? Nah, sebenarnya kalau kita bilang co-working space ya memang keuntungannya seperti sudah disebutkan tadi ya. Jadi, yang pertama itu misal contohnya kita bisa mempunyai banyak kesempatan untuk bertemu. Jadi, kalau sebuah bisnis apapun itu termasuk bisnis startup digital itu sendiri kalau mau sukses, salah satu persyaratannya adalah kita mempunyai satu jaringan bisnis atau network yang bagus ya. Nah, co-working space dengan adanya banyak orang berada di satu tempat, mereka bisa bersama-sama berkolaborasi atau kita bilang sinergi. Nah, mereka bisa bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama dengan lebih baik. Nah, dibandingkan dengan misalnya contohnya kalau kita bilang bisnis startup digital kan awalnya memang contohnya punya modal yang kecil. Nah, karena bersama-sama dengan bisnis startup digital yang lain di satu tempat, mereka mungkin saja bisa mempunyai ide-ide baru atau bahkan bisa bekerja sama dengan biaya yang lebih murah. Itu contohnya. Iya, jadi kemudian co-working space ini seharusnya mendapatkan networking yang luas dan dari sana justru peluang-peluang untuk mendapatkan pendanaan itu lebih mudah begitu ya. Tapi kalau kita lihat kemudian sudah ada co-working space yang memunculkan networking, pendanaan yang cukup begitu. Kemudian apa dasar perencanaan keuangan bagi startup digital yang di awal merintis tak berbeda misalnya dengan usaha mikro Pak Kusno. Kita sebut saja misalnya aset itu maksimal 50 juta tapi omset maksimal 300 juta. Seperti apa strateginya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah pendanaan dan yang dibutuhkan, itu tergantung kembali kepada masing-masing bisnis itu sendiri. Karena kita bisa melihat bahkan bisnis startup digital pun punya berbagai macam bidang ya. Nah, kembali kepada bidang-bidang itu sendiri tentu pendanaan yang dibutuhkan berbeda-beda. Nah, terutama pada waktu kita bicara aset, itu sangat variatif. Misal contohnya ada satu bisnis yang misal dia hanya membuat sebuah program, dia mungkin hanya membutuhkan sebuah komputer yang ya kalau kita melihat pendanaan awalnya bisa jadi jauh lebih kecil daripada kalau kita misal melihat yang membuat produk jadi misalnya, tapi tetap memanfaatkan teknologi. Nah, hal-hal tersebut yang membuat perbedaan. Tetapi justru kalau kita melihat kelebihan dari bisnis startup digital itu ada pada waktu kita memperoleh omsetnya. Mengapa? Karena jangkauannya bisa jauh lebih luas dengan menggunakan teknologi. Pak Kusno, pertanyaan terakhir dari saya. Jika kemudian startup digital ini identik dengan misalnya bisa dikatakan minim sumber daya manusia atau SDM, kemudian waktu yang lebih fleksibel atau mungkin modal yang kecil. Apa seharusnya yang mungkin menjadi tips dari Anda sebagai kunci kesuksesan dari para pebisnis startup digital ini? Pak Kusno. Baik, tetap kembali kepada pernyataan sebelumnya, di mana seringkali kegagalan dari sebuah bisnis startup digital ataupun bisnis startup biasa, itu biasanya bermula dari orangnya. Jadi pelaku bisnis ini sendiri, dia harus pertama, dia harus nantiasa mau belajar. Karena mengapa? Apalagi kalau kita bilang menggunakan teknologi, perubahan teknologi itu sangat cepat sekali. Jadi perubahan teknologi ini harus tetap diikuti, karena dengan perubahan teknologi itu akan terjadi perubahan trend. Nah, kita kembali lagi kepada masalah supply and demand. Kalau satu produk itu sudah tidak dimaui oleh masyarakat dan tidak dirubah, ya produk ini akan mati pada akhirnya. Nah, hal yang kedua, lagi-lagi berpusat kepada pelakunya sendiri, dia harus punya satu attitude yang baik, di mana dia harus fleksibel juga dalam melaksanakan bisnisnya. Tidak bisa misalnya, contohnya dia sudah melihat, oh hal yang dilakukan itu salah, tetapi dia tetap ya insis untuk melakukan hal yang sama ya. Ya. Nah, dan yang ketiga juga tetap harus ada satu jaringan bisnis yang baik, di mana kalau manusia itu berbisnis dengan orang lain, ya harus hati-hati. Nah, seringkali bisnis startup ini memang terjebak dengan memilih orang yang salah untuk berbisnis. Baik, itu ada tiga tips, hati-hati memilih orang, kemudian belajar dari kesalahan, dan kemudian juga bagaimana ketahanan diri seorang pelaku usaha untuk menjalankan bisnis startup digital ini. Pak Kusno, terima kasih sudah berbagi bersama kita di Market Corner pagi ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Dan pemisah usaha jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya di Market Corner.